Salah seorang laki-laki datang dari Al-Madinah, maksudnya Al-Madinatul Munawarah. Saat itu Abi Dardak bertanya kepadanya, Ma'akdamaka ya akhi, apa yang menyebabkan engkau datang kemari, wahai saudaraku? Dijawab, Saya datang ke sini, dari Madinah ke sini, ini kalau sekarang beda negara nih, dari Saudi ke Syria kalau sekarang. Iya kan? Dari Saudi ke Syria. Saya datang ke sini, ingin menanyakan tentang satu hadis. Artinya satu sabda Rasulullah s.a.w. yang telah sampai kepada aku, bahwasannya hadis ini disampaikan oleh engkau. Maksudnya hadis Rasulullah yang kau riwayatkan, saya datang hanya untuk itu. Ini keren nih, ini riwayat luar biasa nih. Kati Abi Dardak r.a. Apa inti bukannya datang untuk sesuatu keperluan? Ada keperluan lain mungkin sekalian kan? Ya kayak orang sekarang, kebetulan datang kemana? Ke satu daerah, mampirnya tuh ada Kiai, ada Habib, yang soleh disitu. Bukan tujuan utama ya, dia lagi kebetulan lagi tugas kerja. Sekalian. Ada gak yang begitu model aja? Masih mending, ada yang gak sama sekali datengin ulama kan kurang mantep tuh begitu. Kalau kata guru aneh, akhirul zaman orang kalau nyampe di satu daerah yang ditanya, mana makanan enak disini? Lidah sama perutnya ya dipikirin? Kolbunya kagak. Musihnya kalau nyampe satu daerah apa yang ditanya? Mana ulama soleh disini? Ya salam. Begitu dong ente. Luar biasa. Jadi dia bilang ya Imam Abidarda, Anang gak punya tujuan bisnis, Anang gak punya tujuan mau melancong atau apa. Hanya tujuannya cari ilmu tentang satu hadis Nabi Muhammad SAW, darimu sebagai sahabatnya Rasulullah SAW. Langsung Imam Abidarda kebayang. Kebayang sama siapa? Keingat sama siapa? Keingat sama guru mulia kita. Pemimpin dunia akhirat. Pemberi syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Yang keindahannya mengalahkan segala keindahan. Bahkan semua keindahan bersumber dari cahayanya. Dan beliau adalah ciptaan Allah yang termurya. Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Dijawab sama Imam Abidarda. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW. Ya'kul. Sesungguhnya aku pernah mendengar utusan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman. Salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa? Orang yang berjalan. Keinginan pada perjalanannya itu adalah suatu ilmu. Maksudnya dia niat. Dia datang ke masjid. Mau ilmu. Dia nemuin ulama, mau ilmu. Dia nemuin orang alim, mau ilmu. Maka kata Nabi SAW. Salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Ya salam. Maka penuntut-penuntut ilmu itu masuk surganya lebih gampang. Wa innal malaika. Lanjutan hadisnya. Wa innal malaika. Dan sesungguhnya. Para malaikat. Nggak terhitung nih banyaknya. La toba'u ajnihataha ridhan li talibil ilm. Membentangkan sayapnya. Membentangkan sayapnya untuk orang yang sedang menuntut ilmu. karena ridha. Karena ridha. Dengan para penuntut ilmu. Ridha dengan para pencari ilmu. Wa innal alim. Dan sesungguhnya orang alim itu. Artinya orang yang berpengetahuan itu. la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta'l hitan fil ma' sesungguhnya orang alim itu. Pasti beristighfar baginya semua yang di langit dan yang di bumi sampai ikan di air. Ikan di air yang lagi hidup istighfar untuk para ahli ilmu. Al-alim alladhi ya'malu bi'ilmih. Orang alim itu orang yang mengamalkan ilmunya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Wa fadlul alim ala al-abid ka fadlil qamar ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan orang ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya dibandingkan dengan hanya orang itu ahli ibadah saja. Tapi dia bukan ahli ilmu. keutamaannya seperti keutamaan bulan dibandingkan bintang-bintang. Jadi ahli ibadah itu seperti bintang. Tapi kalau orang alim yang mengamalkan ilmunya dia seperti apa? Bulan. Ya salah. Kenapa? Karena lewat orang alim ini banyak orang mudah akhirnya menjadi ahli ibadah. disemangatin sama orang alim. Sallu ala al-Nabi Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa ala alih innal ulamak warathatul anbiya sesungguhnya para ulamak jama' dari alim. Alim satu orang alim. Ulama' banyak orang alim. Warathatul anbiya pewaris nabi-nabi alaihim wa ala nabina Abdul sallall mau pelajari ilmu para nabi belajarlah dengan para ulama sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dirham maksudnya uang dinar uang emas, dirham uang perak hanya saja para nabi itu mewariskan ilmu siapa yang bisa mendapatkan ilmu dari para nabi itu berarti dia mendapatkan keberuntungan yang besar saldo ala nabi muhammad selamat menikmati selamat menikmati